Bagi saya, Prabowo ini cukup powerfulnya. Ketua umum partai, jaringan politik nasional dan internasionalnya cukup luar biasa. Itu kan bisa ditunjukkan sama Prabowo Zubianto. Setelah KPU mengumumkan pemenang sebagai Pilpres, terima telpon dari negara-negara tetangga dengan berbagai bahasa, itu kan cukup luar biasa. Itu kan powerful sekali, Pak. Dan yang paling penting, didukung oleh banyak partai. Ada empat partai yang ada di kualisi nomor dua. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh Jokowi awal-awal dari Presiden. Jokowi itu kan triple minoritas, Pak. Bukan ketum partai, baru datang ke politik nasional. Dan yang paling penting, dukungan parlamennya lemah tadi, Pak. 2014 ya? Ini 2024, Pak. Nah, Prabowo ini belum dilantik. Kemungkinan begitu banyak partai di luar nomor dua bergabung, ini kan sudah mulai bermunculan. Kan sangat kelihatan PKS pengen join, kan? Sangat kelihatan PKP pengen join. Nasdem juga pengen join. Sangat kelihatan, Pak. Kalau memang nggak mau, mestinya seperti Gerindra 2014, ketika kalah dari Jokowi, Prabowo mengatakan, siap berada di luar kekuasaan, memimpin oposisi dari luar. Nah, partai politik yang kalah pemilu di 2024, ini ada yang declare. Termasuk PDP, ya? Tapi kan Pak Prabowo siap berada di luar, diajak jalan-jalan menaik LRT, itu 2014, Bang. Saya ingin saya sebutkan. Declare siap berada di oposisi, artinya apa? Partai yang kalah di 2024, kalau memang siap berada di oposisi, ngomong seperti Prabowo 10 tahun yang lalu. 2019, Prabowo beda, Bang. Setelah kalah dari Jokowi, yang kedua kalinya, Prabowo membubarkan koalisinya. Ingat itu, saya masih ingat. Jadi Prabowo menyatakan sebagai pimpinan koalisi, membubarkan partai pendukungnya, untuk menentukan pilihan politiknya masing-masing. Menyerahkan kepada partai pendukungnya masing-masing. Meski tak lama setelah itu, kita tahu, Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi di LRT. LRT, lepak bulu. Iya. Ingat itu artinya apa? Kalau memang partai-partai ini sejak awal, sikap politiknya jelas. Kan dulu kan misalnya PKS nunggu putusan MK. PKB juga ngomong begitu. Hari ini poinnya adalah kita berbicara permainan politik pasca putusan MK. Yang menurut Gustak Kim itu kemenangan demokrasi. Bang. Prabowo itu waktu kalah dari Jokowi. Nggak nunggu MK langsung dia bilang declare kalau kalah. Kalau kalah jadi oposisi. 2014. Ini partai-partai yang sekarang sangat diplomatis. Menyembunyikan. Adi Prayitno move on-nya cepat sekali. Sudah langsung meng-highlight Pak Prabowo adalah yang terbaik saat ini. Pak Ahmad politik nggak seperti itu. Kenapa? Karena terpilih jadi presiden dan sudah sah. Nggak kalah sambil politiknya. Iya, iya. Nggak karena begini. Belong cepat. Karena demokrasi ini kan soal kuat-kuatan dan siapa menang-menang. Kan udah itu aja. Itu yang disebut dengan kemenangan demokrasi. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.